Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Pagi ini saya akan membawakan sebuah rendungan Seperti tadi di puji-pujian di Amsal 3 ayat 5 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada penyertianmu sendiri Juga di dalam puji-pujian tadi di Remia 17 ayat 7 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Inilah tema pagi hari ini Tidak bersandar pada penyertian sendiri dan mengandalkan Tuhan Beberapa waktu yang lalu saya masih bekerja di satu yayasan Ada satu dokumen yang dibutuhkan Dan dokumen ini hanya digunakan setahun sekali Ini adalah satu rapat pembina Dan pada saat itu saya membuka satu file Ternyata file dokumen yang saya perlukan tidak ada di situ Dan biasanya kita mengandalkan pengalaman Biasanya ada kata biasanya Dan sepertinya kalau sudah mengandalkan pengalaman Dengan perkataan biasanya Mengandalkan Tuhan itu bergeser Banyak sekali dalam banyak hal Seringkali kita bersandar pada pengalaman Tapi pada saat saya melihat bahwa dokumen itu tidak ada Saya buka komputer Di komputer itu ada Dan saya tanya dengan rekan kerja Saya kok tidak ada ya di sini Padahal rapat itu tinggal berapa Berapa jam hitungan jam Karena saya yakin Dokumen itu ada di file ini Hampir panik gitu Hampir panik Tapi saya ingat Di 1 Petrus 4A7 Ada dikatakan bahwa Jadilah tenang Supaya kamu bisa berdoa Kamu dapat berdoa Jadi saya mengambil waktu sebentar Untuk berdiam diri Dan Saya hanya Saya berdoa Yang mengatakan Oh kudus Dimana ya dokumen itu Saya tidak tahu dimana Kok tidak ada di tempatnya Tapi arahkan saya Untuk dapat menemukannya Saya minta Diarahkan Saya diam Saya Mengingat-mingat Kira-kira dimana ya Kalau tidak ada di file Saya Seolah-olah Out of the box Tidak di sini Tidak di situ Di tempat yang lain Ketika Terbersih bahwa Ada satu Arsip Yang sebetulnya Tidak mungkin ada di situ Tapi Saya bilang Saya akan coba Untuk melihat Ketika saya beranjak Dan rekan kerja saya Saya bilang Mbak Ati mungkin Di file itu Jadi seperti Konfirmasi Oh iya saya bilang Saya mau lihat Di file itu Dan ternyata Apa yang Saya Berperlukan Yang Yang dibutuhkan Dengan Hitungan Waktu yang Cukup singkat Dan dokumen itu Ada di file itu Yang Rasanya tidak mungkin Saya bersyukur Saya bilang Terima kasih Tuhan saya terima kasih Bahwa saya ketemu Ini dokumen Dan saya bilang Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Sebab kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Dan situ Saya bersyukur Terkejut Bersyukur Bahwa dokumen itu ada Dan Semuanya Beres Pada saat itu Sehingga Apa yang saya butuhkan Itu ada Di depan mata saya Juga Sebelum Lama-lama ini Biasa dengan Heboh Dengan Vaksin booster Dimana-mana Masuk WA Yang mengatakan Oh booster bisa diambil Bisa Dilakukan di Rumah sakit A B Dari puskesmas Dan sebagainya Banyak sekali gitu Tapi kembali Sebelumnya Juga kita harus Mendaftarkan Di Peduli Lindungi Bahwa untuk booster Ketiga bisa Daftar Jadi Saya melakukan Pendaftaran Tapi terus Lalu Berikutnya Apa Dan katanya Harus mengecek Mengecek Dimana Kemana Saya harus mengecek Dan Beberapa hari Itu Saya Mulai Mencari tahu Bagaimana Untuk Bisa mendapatkan Poster ini Dan saya datang Kepada Bapak Bapak Banyak sekali Bapak Tawarannya Tapi yang Saya perlu Hikmat Yang mana Kemana Saya harus pergi Jadi Saya tahu Bahwa itu Bisa dipuskesmas Jadi Coba Nanti saya Mencari Tahu Dipuskesmas Masyaratnya Apa yang Dekat Puskesmas Jadi Saya mulai Rencana Kiranya Besok Saya akan Puskesmas Itu Gampang Gampang Sekali Saya Terpana Pada saat Itu Saya baru Saja Mau Melangkah Besok Hari Tapi Tuhan Sudah Mendahui Sudah Memberi Jawaban Untuk Saya Bahwa Kamu Tinggal Duduk Diam Tinggal Daftar Saja Dan Saya Mendaftar Disitu Terus Dengan Saya Masih Dapat Nomor Yang Mudah Bukan Nomor Awal Saya Terdiam Saat Itu Saya Rendungkan Benar Ya Tuhan Seperti Disarut Korintus 2 Ayat 9 Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Dan Tidak Pernah Didenar Oleh Telinga Dan Tidak Pernah Timbul Di Dalam Hati Manusia Semua Yang Disediakan Allah Untuk Mereka Yang Menasihi Dia Tuhan Betul Saya Tidak Pernah Terpikir Bahwa Saya Akan Mendapat Jawaban Itu Secepat Mungkin Dan Saya Tidak Juga Terpikir Bahwa Kawan Saya Ini Rumah Agak Jauh Dari RSUD Ini Kok Dia Dan Suaminya Justru Ke RSUD Ini Untuk Dapat Buster Saya Bersyukur Kembali Lagi Saya Bersyukur Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Bahwa Dalam 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 Segala Situasi Dalam Setiap Saat Kita Mengandalkan Tuhan Ber Ber Berhubungan Dengan Tuhan Terkoneksi Intim Dengan Tuhan Dan Ini Saya Melihat bahwa Luar Biasa Tuhan Kasih Setiap Tuhan Begitu Besar Dalam Hidup Tentunya Dalam Hidup Kita Semua Bahwa Tuhan Selalu Menjawab Tepat Pada Waktunya Dan Saya Tutup Kesaksian Ini Dengan Satu Renungan Firman Yaitu Yakubus 17a Setiap Pemberian Yang Baik Dan Setiap Anggrah Yang Sempurna Datangnya Dari Atas Ini Benar Bapak Pemberian Yang Baik Yang Duga Yang Sempurna Itu Datang Dari Tuhan Mari kita Berdoa Bapak Yang Baik Bapak Yang Luar Biasa Bagi Kami Kami Ucap Syukur Bahwa Engkau Selalu Ada Bersama Kami Dan Firman Yang Selalu Mengingatkan Kami Untuk Kami Tidak Bersandar Pada Pengertian Kami Kami Tidak Mengandalkan Kekuatan Pengertian Kami Tapi Kami Mengandalkan Engkau Tuhan Terima kasih Untuk Pagi Hari Ini Kiranya Firman Tuhan Itu Mengubah Pola Pikir Kami Kami Lebih Dekat Lebih Terkoneksi Dengan Engkau Di Setiap Saat Tuhan Sehingga Tuhan Kami Melihat Anugerah Kebesaran Kebaikan Tuhan Dan Pagi Hari Ini Tuhan Kami Bersyukur Bahwa Engkau Kumpulkan Kami Untuk Mendengar Dari Sebagian Firman Dan Kami Boleh Bersyukat Cita Bahwa Firman Itu Beragar Bertumbu Dan Berbuah Untuk Kemuliaan Namun Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berlalu Syukur Halelui Amin Altyazı